Intro Halo, Assalamualaikum Pada tutorial kali ini Kita akan belajar Cara mengganti password pada bv Kebanyakan orang Yang namanya password bv itu Biasanya suka dikasih ke teman-temannya Sehingga Passwordnya itu Menyebar dari mulut-mulut Padahal ketika kita butuh Koneksi internet Karena yang banyak yang pakai Maka koneksi internet kita akan remote Rugi kan buat kita Makanya kita harus belajar Bagaimana caranya mengganti password pada bv kita Pada tutorial kali ini Saya menggunakan Bv merk tenda Seri N301 Yang jelas Sebelum kita akan mengganti passwordnya Langkah yang pertama adalah Yang pertama kita konek dulu Ke bv kita Karena kalau kita tidak konek ke bv kita Kita tidak bisa meremote alat Bv kita Akses point router kita Jadi yang pertama kita lakukan adalah Mengkonekkan pada Perangkat kita pada bv kita Kali ini Sebagai contoh Nama bv kita masukkan kata sandinya Masih standar Nah sekarang posisi sudah tersambung Kemudian kita untuk masuk ke Alat tenda itu Wireless router nya Jalan mereknya namanya tenda Kita harus masuk ke web browser Kita pakai Google Chrome Jalan mal ini Kita harus tahu IP dari tenda tersebut Biasanya Ip default nya adalah 192.168.0.0.1 Kita enter Default nya Usernya admin Pasernya juga admin Kita masuk Sekarang masuk ke menu tenda Kemudian kita masuk ke Kemudian kita masuk ke menu wireless Ini wireless Nah kemudian Kita masuk ke menu wireless 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 security Kita klik Kemudian kita akan menuju Ke bagian Security key Nah ini Adalah password bv nya Akan kita ubah Menjadi Taruh lah Kita balik 8 7 6 5 4 3 2 1 8 7 6 5 4 3 2 1 Kemudian Kita Oke Baca The security key will be changed To Lalalala Please reconnect to wifi using the new security Oke Nah Ini password nya Sudah kita Ganti Dan otomatis Perangkat kita Itu gak akan connect Ke perangkat tersebut Perangkat kita Handphone kita Gak connect ke wifi tersebut Coba kita lihat Dia akan Mengotentifikasi terus Nah kemudian Terjadi kesalahan Autentikasi Begini Ketika Perangkat HP kita Sudah dimasukkan Password Dan Nama Nama wifi nya itu Masih tetap Handphone kita itu Masih merekam Atau mengingat-ingat Password Yang lama Kita harus Menginput password Yang baru Caranya Kita tekan Klik yang lama Nama wifi nya Kemudian kita Pilih Lupa jaringan Nah dengan begitu Password Lamanya itu Akan dihapus Dari Memori Handphone Kemudian kita Lakukan Seperti dari awal Kita akan Connect ke wifi itu Yaitu Kita klik Kemudian kita Masukkan Kata Sandi yang baru Kebetulan tadi Kata Sandi yang barunya Adalah 8 7 6 5 4 3 2 1 Sambung Tah Sudah Password nya sudah ganti Tersambung Oke Ada pertanyaan Kalau ada pertanyaan Gak bisa connect Silahkan hubungi Facebook saya Ahmad Jamali Demikian Selesai Selesai